Baik ade-ade kita akan membahas soal operasi hitung bilangan campuran ya Bila diantara kalian ada yang menanyakan bagaimana cara mengerjakannya Maka saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian Di sini soalnya adalah 1 6 per 20 ditambah 2 4 per 30 ya Nah hasil operasi hitung soal di atas yang ditanyakan Nah langkah pertama untuk menjawab soal tersebut Maka ade-ade perlu mengubah menjadi pecahan biasanya dulu ya Nah untuk yang 1 6 per 20 Coba kita cari pecahan biasanya 1 6 per 20 sama dengan 1 kali 20 kemudian ditambah 6 Dibagi 20 sama dengan 20 ditambah 6 Dibagi 20 sama dengan 26 per 20 Selanjutnya untuk yang 2 4 per 30 Sama dengan 2 kali 30 dulu kemudian ditambah 4 Dibagi 30 Sama dengan 60 ditambah 4 Dibagi 30 sama dengan 64 per 30 Nah kita lanjutkan Nah kita lanjutkan Kita tulis dulu soalnya Kita tulis dulu soalnya 1 6 per 20 ditambah 2 4 per 30 Sama dengan 26 per 20 ditambah 64 per 30 Saya geser sedikit Saya geser sedikit Sama dengan disamakan penyebutnya ya Yaitu KPK dari 20 dan 30 Yuk kita cari KPK nya 20 dan 30 ya Cari kelipatannya 20 30 cari yang nanti ketemu bilangannya sama ya Setelah 20 40 Ini jadi 60 dan yang atas ini kelipatannya 60 Nah ini sudah ketemu ternyata ya Ketemunya di 60 Jadi kita pakai KPK 60 disini adik-adik Nah ini saya hapus dulu Sama dengan Nah ini yang atas belum ya Nah ini kita pembilangnya kita ganti dulu Karena penyebutnya sudah berubah Maka pembilangnya ini juga berubah Nah caranya 60 ini dibagi 20 dulu ya 3 Kemudian 3 kali 26 3 kali 26 3 kali 6 18 Nyimpan 1 Kemudian 3 kali 2 6 ditambah 1 7 Jadi disini nilainya 78 Kemudian ditambah Ini saya hilangkan dulu Untuk yang pembilangnya Ini juga berubah Karena penyebutnya berubah jadi 60 Caranya 60 dibagi 32 ya Kemudian 2 ini dikali 64 Nanti hasilnya adalah 128 Sama dengan Nah ini per 60 ya Yang atas kita jumlahkan 78 ditambah 128 Ingat ya untuk menjumlahkan harus ini rata kanan Nah ini bisa dijumlahkan 8 tambah 8 16 nyimpan 1 1 tambah 7 8 8 tambah 2 10 Nyimpan 1 1 tambah 1 2 Jadi 206 Dibagi 60 Nah ini coba kita kecilkan lagi ya Dibagi 2 Jadi yang atas 103 Yang bawah jadi 30 Nah itu adek-adek ya Jawaban dari soal di atas Yang berupa pecahan biasa Seandainya kalau diubah ke pecahan campuran Nanti nilainya sama dengan 3 13 Per 30 Oke mudah-mudahan sampai disini kalian sudah paham Baik Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax